Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan membahas bagaimana mengaplikasikan Microsoft Access 2016 untuk pembuatan database pengumpahan dan SDM langsung saja mari kita simak bersama video tutorial yang akan disampaikan oleh rekan saya pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft Access, lalu kita klik New Database dan buatlah nama database tersebut kita namakan database pengumpahan dan SDM selanjutnya kita klik Create dan muncullah tampilan seperti ini lalu kita klik Table 1 lalu kita klik Save dan kita namakan Table tersebut kita namakan Table Karyawan selanjutnya kita klik OK dan muncullah kolom Table tersebut dan kita isi satu persatu yang pertama kita isi dengan nick short text nama kita isi short text tempat lahir dengan data type short text selanjutnya tanggal lahir dengan data type date or time selanjutnya yaitu status dengan data type short text dan jabatan dengan data type short text yang terakhir yaitu tanggal masuk dengan data type date or time kita klik Save lalu klik Table Karyawan untuk mengisi data pertama kita isi nick 300001 nama Nila Ayudya tempat lahir Jakarta tanggal lahir 11 November 1995 status menikah dan accounting staff dan tanggal masuk karyawan yaitu 1 September 2019 selanjutnya klik Enter dan kita masukkan kembali nick karyawan yang lain atas nama Angelvania tempat lahir Surabaya tanggal lahir 9 Oktober 1996 statusnya belum menikah dan jabatannya yaitu finance staff masuk karyawan 1 Maret 2019 selanjutnya kita klik Enter lagi dan kita masukkan kembali nick karyawan atas nama Rega Wijaya tempat lahir Jakarta tanggal lahir 30 April 1991 statusnya sudah menikah dan jabatannya yaitu manager tanggal masuk karyawan 1 April 2019 selanjutnya kita klik Enter lagi dan kita masukkan kembali data karyawan yang lain atas nama Antoni Gunawan lahir Jakarta tanggal lahir 18 Agustus 1998 status karyawan bermenikah dan jabatannya yaitu staff administrasi tanggal masuk karyawan 1 Mei 2020 selanjutnya data karyawan terakhir yaitu atas nama rena Miranda tempat lahir Surabaya dan tanggal lahirnya yaitu tanggal 1 bulan Juli 1999 selanjutnya status yang belum menikah dan jabatan karyawan tersebut adalah staff administrasi tanggal masuk karyawan ke perusahaan tanggal 2021 klik Save klik Create klik Table 1 dan namakan Table Absensi lalu klik OK isi kolam yang sudah tersedia dengan nomor ID data type number ini data type short text lembur data type number izin atau sakit data type number kita klik Enter lalu terlambat data type number dan yang terakhirnya yaitu dinas luar kota data type number setelah semua sudah terisi lengkat kita klik Save lalu kita klik Table Absensi yang di sebelah kiri kita masukkan lagi datanya dari nomor ID NIC jumlah lembur jumlah izin atau sakit jumlah terlambat dan dinas luar kota selama 1 bulan jumlah lembur 3 izin atau sakit 1 terlambat 1 dinas luar kota 0 kita klik Enter lagi dengan NIC 300003 jumlah lembur 5 izin atau sakit 0 hari terlambat 2 hari dan dinas luar kota 2 hari kita klik Enter untuk karyawan selanjutnya dengan NIC 300004 jumlah lembur 2 hari izin atau sakit 1 hari 1 hari dan terlambat tidak ada dalam 1 bulan dan dinas luar kota 2 hari selanjutnya yaitu karyawan terakhir dengan NIC 300005 jumlah lembur 3 jumlah izin atau sakit 1 hari terlambat tidak ada dan dinas luar kota 2 hari setelah semua sudah terisi kita klik Share klik menu Create lalu pilih tabel lalu klik kanan di tabel 1 dirubah namanya menjadi tabel upah lalu klik kanan lagi lalu pilih Design View nomor ID dengan data tipe Auto Number NIC data tipe Short Text file name yang ketiga yaitu gaji pokok dengan data tipe currency file name yang keempat yaitu tunjangan transportasi dan makanan dengan data tipe currency yang kelima yaitu tunjangan kesehatan dengan data tipe currency yang keenam yaitu uang lembur dengan data tipe currency yang ketujuh yaitu uang dinas luar kota dengan data tipe currency klik save double klik tabel upah lalu isi data yang pertama dengan nomor NIC 3 00001 gaji pokok senilai 6 juta rupiah tunjangan transportasi dan makanan senilai 1 juta 500 ribu rupiah tunjangan kesehatan senilai 500 ribu rupiah uang lembur senilai 300 ribu rupiah dengan nomor NIC 30000 02 gaji pokok senilai 5 juta 500 ribu rupiah tunjangan transportasi dan makanan senilai 1 juta 500 ribu rupiah tunjangan tunjangan kesehatan senilai 500 ribu rupiah uang lembur senilai 300 ribu rupiah dengan nomor NIC 30000 003 gaji pokok senilai 10 juta rupiah tunjangan transportasi dan makanan senilai 2 juta rupiah tunjangan kesehatan senilai 500 ribu rupiah uang lembur senilai 500 ribu rupiah uang dinas luar kota senilai 600 ribu rupiah selanjutnya dengan nomor NIC 30000 004 gaji pokok senilai 4 juta rupiah tunjangan transportasi dan makanan senilai 1 juta 500 ribu rupiah tunjangan kesehatan senilai 500 ribu rupiah uang lembur senilai 200 ribu rupiah uang dinas luar kota senilai 600 ribu rupiah dengan nomor NIC 30000 005 gaji pokok senilai 4 juta rupiah tunjangan transportasi dan makanan senilai 1 juta 500 ribu rupiah tunjangan kesehatan senilai 500 ribu rupiah uang lembur senilai 300 ribu rupiah lalu setelah itu klik save klik menu create lalu pilih query design lalu masukkan tabel satu persatu yang terdiri dari tabel karyawan tabel absensi dan tabel upah selanjutnya masukkan setiap komponen ke dalam tabel dengan cara di double klik lengkapi semua komponen komponen ke dalam tabel masing-masing sesuai nama dan tipenya setelah semua komponen dimasukkan ke dalam tabel lalu klik pada bagian run lalu klik kanan masukkan nama menjadi query pengupahan dan SDM setelah itu klik save klik menu create lalu pilih form selanjutnya akan tampil query pengupahan dan SDM yang sudah berbentuk form selanjutnya klik kanan lalu pilih design view lalu rapikan dengan menghapus kata atau huruf yang tidak diperlukan jika sudah sesuai kemudian klik klik kanan lalu ubah nama menjadi form pengupahan dan SDM lalu klik save double klik pada form pengupahan dan SDM yang ada pada list dikiri dan kemudian akan muncul form pengupahan karyawan terima kasih telah menonton video ini semoga apa yang kami sampaikan dapat lanjut di bukali kemudian hari sampai ketemu di video kami selanjutnya selamat menikmati